Hai 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 hai, masih dibikin lapar, lapar terus. Masih dengan menu andalan dari Casa Kasa. Sekarang aku bersama Mas Dimas mau cobain bistik lidah, sop buntut, dan chicken katsu cus langsung aja guys. Wuih wuih wuih, semerbak harum rempah dari kuah. Kaldunya kecium sampai ke ubun-ubun. Kuah sop buntut pastinya bikin kita gemerucuk. Apalagi perutnya udah gak sanggup untuk menahan. Daging-daging buntut yang gede-gede itu guys. Menu favorit aku banget nih ya. Jadi kita tinggal masukkan irisan daun bawang juga wortel. Baru deh seborin sop kuah buntutnya ini. Selanjutnya ada chicken katsu kari. Kalian pada tau gak sih guys, ternyata mengkonsumsi ayam bisa nikmatin kekuatan tulang kita loh. Karena protein dalam ayam itu berpengaruh pada kodatan tulang dan penyerapan kalsium. Hebat banget kan? Nah ayam katsu yang udah digoreng sampai crispy kayak begini, langsung kita plating. Taburin irisan bombay dan daun bawang. Abis itu sebor saus kari-nya. Hmm bener-bener yummy guys. Hei! Hei! Masih dibikin lapor. Laper terus. Makasih ya masih nemenin kita makan-makan. Karena sekarang sore ini kita mau cobain menu di kasak-kasak. Jadi kita mau cobain dulu yang sop buntutnya dulu. Sop buntutnya dulu. Karena iganya kan udah sukses tuh. Udah sukses ya. Lihat, dia punya tekstur buntutnya bener-bener lihat guys. Gede banget gitu ya. Dan isiannya tuh ada wortelnya. Ada potongan bawang dulunya gede-gede banget. Dan aku mau racik tuh pake bawang goreng. Biar makin endo dan enyoy guys. And then aku tambahin ini. Ini mantep banget loh wanginya. Serius sih? Wangi kalu dulu sapinya gokil loh. Juara sih ini. Ini aku mau aduk ya guys. Perhatikan. Ayay. Lihat tuh buntutnya banyak banget. Orang Indonesia tuh jagoan banget ya. Buntut aja jadi bisa menu favorit. Gak ada yang gak. Ejen loh. Bismillahirrahmanirrahim. Serius tuh buntutnya. Ngomong dong Mas Dimas. Nek banget. Coba ya. Guys. Konsepnya dia kayak merotol gitu. Aku mau goreng buat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging buntutnya bener-bener lembut parah. Sekali gigit langsung coplok guys. Kuahnya enak banget. Parah. Dan aku suka banget. Buntut seperti ini. Soalnya dia tuh gak amis. Tapi buntutnya bisa empuk. Dan lembut. Dan gak tau kenapa ya. Kalau sop buntut itu selalu walaupun dasar kuahnya sama sop iganya pasti gak beda jauh. Tapi tetep aja yang namanya buntut itu jauh lebih gurih. Mungkin karena buntut itu punya lapisan lemak ya. Yang melindungi buntutnya itu. Pakai nasi mungkin lebih yahut lagi nih guys ya. Tapi emang dia punya basic kuahnya udah enak. Aku ketambah lagi kaldu buntutnya guys. Nih guys ya. Pakain nasi. Tuh. Pakain wortelnya. Celupin kesini dulu guys. Biar dia terbenamkan dengan kuah. Dan lendingkan. Mari kita belawakan dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ini guys buntutnya ya. Empuk banget tuh. Gampang banget. Gampang banget. Dan kuahnya enak banget. Pokoknya buntut ini tuh kayak makanan andalan lah. Kalau lagi bosen atau lagi bingung makan apa. Buntut-sob buntutnya enak. Selalu jadi andalan. Ini sob buntut legit. Legit guys. Nyoy. Tuh. Lihat. Aku akan atraksi. Langsung. Aduh atraksi tuh kayak lumba-lumba loh. Langsung ini coplok dari tulangnya guys. Bismillahirrohmanirrohim. Buktikan kelembutannya. Ini sih kualitas buntut yang super tebel banget loh. Kan. Perlu usaha dan doa gak tadi tuh? Gak usah. Langsung. Nyoy banget. Wow. Oke guys. Sekarang kita mau nyobain ini adalah bisik lidah. Nah ini ada siramannya ya Cez. Siraman kecapnya itu. Oh ini siramannya ya? Yes. Siraman. Oh ini kayak manis gitu loh mas. Ini mas. Iya dia kayak teriyaki sos gitu. Oh my guys. Tapi sebenarnya dia bumbu kecap. Nih. Guys kita belah dulu. Aku tuh salah satu pecinta lidah ya. Karena menurut aku lidah itu dia punya cita rasa yang beda banget. Dan teksturnya tuh kalau bener masaknya ya. Bagus. Enak ya. Seratnya tuh berasa endul. Begitu loh guys. Nih. Empuk banget. Bismillahirrohim. Wow. Authentic. Lidahnya juga fresh. Dan rasanya legit. Empuk parah. Gukil. Aku suka kayak begini nih. Aduh bener-bener enyoi pisan. Ini aku untuk potongnya juga gak perlu banyak usaha. Gak perlu banyak tenaga. Betar. Kadang-kadang ada juga. Kalau kita makan daging mesti pake tenaga dalam gigitnya ya. Asli. Tapi ini tuh manisnya aku suka banget loh. Kayak ada potongan kayak bawang putihnya. Terus daun bawangnya yang mengering. Terus ada kayak jamurnya gitu loh guys. Kecap manisnya juga berasa loh. Berasa banget. Kadang-kadang lidah itu suka gak kompromi ya. Apalagi lidah di tetangga. Bukan lagi. Dimana tuh Cez? Ini namanya lidah-jadah comel. Hahaha. Wuuuuh. 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 Wangi karinya semerbak banget. Ini kebon jadi bener-bener aroma karinya semua ya. Buat lo banget. Itu loh. Jadi ini adalah chicken katsu kari ala Jepang banget ya. Jadi disini menunya tuh ada Western, ada Indonesia, ada Japanese style. Tuh guys, liat. Hmm. Bisaan kepikiran ya. Biasanya kalau gini-gini kan katsu itu dipakein geprek, bumbu geprek gitu ya. Ini kekasu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, guys. Ini ayamnya crispy di luar dan lembut di dalam. Aduhu, bener-bener ennyoi banget. Wow, karinya erak banget. Ini khas banget sama kari-kari di Jepang loh. Bener-bener kayak kering. Dan bumbunya tuh kayak aneh ya ampun. Ini dagingnya pake dada. Tapi dagingnya tuh empuk. Dan tepung rotinya juga masih crunchy. Siraman kuah karinya ini dosok banget. Kuah karinya ini bener-bener ini khas banget kuah kari Jepang ya. Jadi beda banget sama kuah kari di India atau kuah kari gula Indonesia. Kuah kari Jepang itu dia kunyitnya strong banget. Tapi dia creamy teksturnya. Betul banget. Bukan yang kayak kuah kari ayam atau apa beda. Ini sih ancaman banget nyoi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gimana guys? Makanan endul kali ini jangan cuma ngeliatin kita makan terus guys. Pasti kalian udah pada ngilirkan. Buat yang udah penasaran pengen tau kita makan-makan endul di mana. Cus langsung aja meluncur dan follow kepoin Instagram kita. At Bikin Laper Trans TV.